Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Mendadak laris di bursa transfer, Adrian Rabiot tidak jamin bakal bertahan di Juventus. Gelandang Juventus, Adrian Rabiot angkat bicara seputar spekulasi masa depannya. Sang gelandang mengaku masih gelap akan bertahan atau pergi dari Juventus di musim panas tahun depan. Rabiot musim ini menjadi salah satu pemain andalan Juventus. Ia menunjukkan performa yang sangat impresif di lini tengah sinyonya tua. Kecemerlangan Rabiot berlanjut di Piala Dunia 2022. Sang gelandang menunjukkan aksi yang ciamik saat Perancis mengalahkan Australia di pembuka Piala Dunia 2022. Alhasil, ada banyak klub yang mendadak tertarik pada sang gelandang. Nama-nama seperti Chelsea, Liverpool, MU, dan Real Madrid dilaporkan ingin mengamankan jasa sang gelandang di tahun 2023 nanti. Kepada La Repubblica, Rabiot membeberkan bahwa ia masih belum tahu apakah ia akan bertahan atau pergi dari Juventus. Ia menyebut bahwa saat ini fokus utamanya adalah Piala Dunia dan ia tidak mau memikirkan hal lain yang bisa merusak konsentrasinya. Saya tidak tahu seperti apa masa depan saya. Saya tidak tahu apakah saya akan bertahan di Juventus atau tidak karena ini bukan waktu yang tepat untuk mendiskusikan itu, sambung Rabiot. Rabiot sendiri tidak menampik bahwa belakangan ini performanya lagi bagus-bagusnya baik di level klub atau di level timnas. Ya, performa saya belakangan ini akan membantu saya untuk pergi ke klub lain atau untuk mendiskusikan kontrak baru bersama Juventus. Imbuhnya. Dias punya keinginan bermain untuk klub Spanyol Pemain depan Liverpool, Luis Dias mengungkapkan bahwa dia memiliki aspirasi untuk bermain bagi klub Spanyol di masa depan, tetapi menegaskan dia hanya berpikir tentang membuat sejarah dengan Liverpool untuk saat ini. Dalam sebuah wawancara dengan majalah Columbia Soho, Dias yang saat ini sedang memulihkan diri dari cedera lutut yang dideritanya awal musim ini juga mengungkapkan kekagumannya pada Lionel Messi. Pemain Columbia itu telah menjadi bintang sejak kedatangannya di Anfield pada Januari dan tampaknya akan memainkan peran kunci dalam tim asuhan Jurgen Klub di tahun-tahun mendatang. Namun, komentarnya mengenai kemungkinan pindah ke Spanyol mungkin membuat khawatir beberapa pendukung Liverpool. Dia menyatakan ada klub Spanyol tertentu yang selalu menarik perhatian keluarganya. Saya ingin bermain untuk klub Spanyol yang selalu menarik perhatian keluarga saya, tetapi itu lebih merupakan mimpi anak-anak. Katanya saat ditanya seberapa jauh dia ingin melangkah dalam sepak bola. Sekarang saya hampir berpikir tentang mengangkat trofi dan membuat sejarah bersama Liverpool yang merupakan salah satu klub terbesar di dunia. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang mereka berikan kepada saya. Dias kemudian mengungkapkan bagaimana Messi dan Ronaldinho, dua pemain terhebat Barcelona, adalah dua pemain yang sangat dia kagumi, Messi selalu menjadi referensinya. Saya ingin bertemu dengan beberapa orang yang saya kagumi, seperti Lionel Messi. Saya harus bertemu dengannya dan saya sudah mengenalnya, kata pemain Kolombia itu. Tampil apik di Piala Dunia 2022, Kodi Gekpo dipantau Klub-Klub Top Eropa Kodi Gekpo masuk radar ke Klub-Klub Top Eropa termasuk Manchester United, Real Madrid, Liverpool, dan Bayern Munich seiring dengan penampilan apiknya di Piala Dunia 2022. Sang penyerang PSPN Hoven telah sukses mencetak dua gol untuk timnas Belanda sepanjang pagelaran Piala Dunia 2022 ini. Setelah membuka skor di Laga Kontra Senegal yang berakhir dengan kemenangan 2-0, Gekpo juga mencetak gol ketika The Orange ditahan satu sama oleh Ecuador Jumat 25 November malam waktu Indonesia Barat. Performa gemilang sang pemain berusia 23 tahun memang sudah terlihat bersama klub di sepanjang musim, namun kini bakatnya lebih diperhatikan hingga klub-klub Top Eropa dikabarkan bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. Menurut klaim dari jurnalis asal Belanda, Marco Timmer, agen yang mewakili Kodi Gekpo kabarnya akan melakukan negosiasi dengan sejumlah klub-klub setelah Piala Dunia. Beberapa klub yang disebut tertarik untuk mengamankan jasanya adalah Manchester United, Real Madrid, Liverpool, dan Bayern Munich menurut warta dari sang jurnalis. Secara khusus, manajer Duradea Fields, Eric Ten Hag, telah mendekatinya sejak bursa transfer musim panas lalu. Gekpo merupakan salah satu kandidat yang diinginkan oleh United seketika Cristiano Ronaldo hengkang. Sang mega bintang asal Portugal tak jadi hengkang saat itu, namun kini sudah dilepas seiring dengan pemutusan kontrak pada pekan ini jadi peluang untuk merekrut Gekpo kembali terbuka. Bersama PSVN Hovind di musim ini, Gekpo telah sukses mencatatkan 13 gol dan 17 asis dari 24 penampilan di semua ajang. Fenway Sports Group punya kekhawatiran tentang finansial Liverpool Kekhawatiran pribadi Mike Garden yang dilaporkan atas kemampuan Liverpool untuk bersaing dengan rival mereka secara finansial dapat menjelaskan keputusan Fenway Sports Group untuk menjual klub tersebut. Presiden FSG Garden yang disebut-sebut menjalin hubungan sangat kuat dengan Jurgen Klopp diakini mundur dari tugasnya untuk fokus menjual LFC. Pada gilirannya, Chief Executive Officer Billy Hogan akan memiliki peran yang lebih aktif di LFC di mana Fenway Sports Group menjajaki pilihan mereka terkait dengan investasi baru. Menurut penulis Liverpool Eco Business of Football, Dave Powell Garden telah dengan terus seterang menyampaikan keprihatinannya tentang kemampuan Liverpool untuk bersaing dengan kekuatan finansial seperti Man City, Newcastle, dan PSG selama berbulan-bulan. Klub sendiri baru-baru ini mengatakan bahwa tidak mungkin bersaing dengan klub-klub milik negara di pasar transfer. Dan dugaan komentar Garden mungkin menunjukkan bahwa keuangan Liverpool yang terbatas adalah motif utama FSG dalam mempertimbangkan penjualan. Powell juga melaporkan bahwa sejumlah anggota staff senior di Anfield terkejut ketika tersiar kabar bahwa FSG sedang mempertimbangkan untuk menjual klub tersebut. FSG diakini berharap untuk diam-diam mengeksplorasi opsi mereka sampai diketahui publik bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk menjual klub. Dan laporan tersebut mengklaim bahwa beberapa karyawan tingkat eksekutif tidak menyadari bahwa ini adalah kasusnya dengan membandingkannya dengan bencana Liga Super Eropa pada tahun 2021. Hai 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 Kop Indonesia! Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.